Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Itu adalah Thomas Jefferson Memorial Presiden ketiga Amerika Serikat Kontroversial juga, karena walaupun progresif ternyata punya banyak budak Terima kasih juga Presiden pertama Amerika Serikat Itu budaknya lebih dari 50 orang itu Iya, soalnya mereka punya plantation, susah lah ya Jadi, kalau misalnya mengingat dari zaman perbudakan dulu ya sampai sekarang Kayaknya lumayan ini juga ya, lumayan prestasinya banyak juga gitu loh, Cak Misalnya sekarang, teruskan sudah presiden ada ya Jadi dari segi politik banyak kemajuan Tapi dari segi ekonomi ini, jadi mereka masih mengalami banyak struggling Contohnya seperti yang ada di kawasan Harlem, pemirsa Nah ini dijuluki sebagai ibu kotanya warga keturunan Amerika di Amerika Kan waktu kemarin itu sempat gak laku gitu loh, Cak Banyak orang takut kesana gitu ya Iya, serem gitu Serem gitu ya, banyak kejahatan Tapi kan kemudian mengalami namanya gentrifikasi jelahnya kan Iya, jadi ini kayak semacam perbaikan lah ya Perbaikan lah, ada insentif dari perintah untuk membuat daerah itu berkembang secara ekonomi Cuma juga ternyata juga ada imbasnya juga, ada pengaruh dampak negatifnya juga Terutama para pengusaha lama nih, itu merasa tersingkir, tidak bisa mengadopsi perkembangan baru Kasarnya gini Cak, gak mampu untuk bayar sewa Karena emang akhirnya mahal, gak sewa ya Tapi ya itu plus minus dari gentrifikasi atau perbaikan sebuah daerah ya Tapi ini menarik lah, kita lihat seperti apa ceritanya ini di Harlem, pemirsa Warga sekitar sering menyebut Harlem sebagai the capital of black America Pusatnya warga Amerika kulit hitam Namun selama bertahun-tahun, depresi ekonomi menyebabkan bisnis di kawasan Harlem nyaris mati Tapi kini nasib mulai berputar I've watched it evolved from essentially the forgotten land above 96 street where no one really saw any value to the gold mine And the gold coast that it's become of Manhattan Dari tahun 2000 hingga 2010, pendapatan median warga Harlem meloncak 30% Ini memungkinkan pengusaha seperti Seven berani membuka spa perawatan kulit yang dulunya dianggap kemewahan di sini You know, it's been a great experience to be able to live and work in the same community that you've lived in for a long time So there's a good benefit there The bad part of it is, you know, watching a lot of the mom and pop organizations, mostly black owned businesses close on a daily basis I think I counted 60, 67 of them Jaringan bisnis dan developer memanfaatkan keringanan pajak dan insentif lainnya untuk membuka toko-toko di Harlem Mendatakan pemasukan bagi gedung-gedung yang tidak terjangkau para pengusaha kecil Tapi efeknya Big fish eat the small fish, that's what's happening Merugikan banyak pengusaha kecil, seperti toko mebel bekas yang sudah berada di sini lebih dari 40 tahun Namun, gairah bisnis yang ditimbulkan toko-toko baru juga membuka peluang baru Pasangan Hans dan Bernadette mendirikan Brownstown Fitness setelah melihat bahwa peluang bisnis terbuka lebar karena jarang ada pusat kebugaran di Harlem Banyak yang berupaya menghidupkan kembali masa-masa kejayaan kawasan ini Kini, warga Amerika keturunan Afrika bukan lagi mayoritas Sehingga kesempatan untuk mendefinisi ulang Harlem terbuka lebar Namun, banyak yang berpendapat pembangunan dengan tetap mempertahankan tradisi syarat budaya Amerika keturunan Afrika Akan lebih bermanfaat bagi bisnis maupun warga New York secara keseluruhan Dari Harlem, New York, Tim VOA Harlem itu sekarang jadi kawasan yang ngetrend ya, sebetulnya Karena mantan Presiden Amerika Serikat Kantornya di sana? Kantornya di sana Sudah dari pertama pensiun langsung berkantar di situ Dan juga ada namanya dulu Kopertinya langsung naik harganya Pusat atau kesenian namanya Apollo Juga di sana kan yang terkenal itu yang melahirkan banyak artis atau aktor kulit hitam Dan sekarang kalau tidak salah jumlah warga kulit hitam di Amerika itu sekitar 14 atau 13 persen Bukan minoritas lagi Jadi sekarang sudah kalah dengan warga Hispani Nah, seperti yang tadi di liputannya sudah dibilangkan Ini ada kesempatan untuk merefinisikan Harlem Jadi bukan lagi sebagai the black capital of America Bisa juga nanti Indonesian capital gak bisa ya? Belum banyak Orang Indonesia di sini kan cuma berapa persen ini Jadi masih total mungkin di atas sekitar 100 ribu Dan kebanyakan tinggal di California, di Los Angeles gitu kan Oke, kalau gitu sekarang istirahat lagi ya dulu Mendakan kita, setelah ini akan kita istirahat Akan kita bacakan pertanyaan Yang dikirim dengan email dan Facebook Tapi obrolannya kita parkir dulu Pemirsa